Rabu 21 Desember 2022, 5 dari 6 berkas perkara kasus tragedikan juruhan di Malang, Jawa Timur dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kelima berkas perkara yang dinyatakan lengkap adalah berkas untuk tersangka Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC Abdul Haris dan Security Officer Arema FC Suko Sutrisno. Sementara satu berkas lagi dikembalikan ke penyidik kepolisian daerah Jawa Timur karena dinilai belum lengkap. Tersangka Abdul Haris dan Suko Sutrisno disangkakan dengan Pasal 359 KUHP dan atau Pasal 360 KUHP dan atau Pasal 103 Ayat 1 Junto Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Sementara tiga tersangka lain dikenakan Pasal 359 KUHP dan atau Pasal 360 KUHP tentang keapaan yang mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal. Ada pun berkas perkara Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Ahmad Hadiyan Lukita dikembalikan ke penyidik karena tidak terpenuhi unsur pasal yang disangkakan sehingga belum layak dilimpahkan ke tahap penuntutan. Setelah perlimpahan berkas, para tersangka ditahan di Rutan Polda Jatim selama 20 hari terhitung 21 Desember 2022 hingga 9 Januari 2023. Jaksa penuntut umum memiliki waktu 20 hari untuk menyusun dakwaan dan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri Surabaya. Sementara itu, tim advokasi keluarga korban tragedi Kancuruhan pada Rabu 21 Desember mendaftarkan gugatan perdata terkait pemenuhan hak-hak korban ke pengadilan negeri Malang, Jawa Timur. Nilai gugatan material dan imaterial yang mereka ajukan mencapai 62 miliar rupiah. Ada 8 subjek hukum yang menjadi pihak tergugat mulai dari PSSI, Dewan Pengawas PSSI, PT Liga Indonesia Baru, Penitia Penyelenggara Arema FC, Security Officer BRI Liga 1 2022-2023, PT Indosiar Visual Mandiri, PT Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia, dan Kapolri. Selain itu ada 4 pihak tergugat yakni Presiden RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, dan Pemerintah Kabupaten Malang. Pihak keluarga korban juga menolak rencana pembongkaran Stadion Kanjuruhan selama proses hukum belum tuntas. Oleh karena itu, Kementerian PUPR juga ikut menjadi tergugat mengingat Stadion Kanjuruhan masih berstatus TKP. Selain itu ada harapan Stadion Kanjuruhan bisa dijadikan museum atau lokasi memorial untuk mengenang tragedi Kanjuruhan. Nah, pada dasarnya, pada intinya, secara umum, kugatan ini sebetulnya lewat dalil perbuatan melawan hukum itu, kami meminta pertanggung jawaban terhadap, terutama yang delapan, delapan yang tergugat ini, untuk berdasarkan sejumlah ranah hukum. Misalnya pertanggung jawaban korporasinya, lalu juga dari sisi kependatahan yang lainnya, lalu dari sisi administrasi, lalu dari sisi perlindungan konsumen, ini semua adalah hal-hal yang kami dalilkan. Terima kasih telah menonton!